Intro Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak tidak menyurutkan semangat warga LDI Kota Salat 3, Jawa Tengah untuk berkurban. Mereka giat merabung selama satu tahun untuk mewujudkan hewan kurban. Penyembelian hewan kurban dilaksanakan setelah menulaikan sholat idul adha yang dipusatkan di lapangan Kafling Grogol, Kecamatan Sito Bukti, Kota Salat 3. Ketua DPD LDI Kota Salat 3, Edi Haryanto mengungkapkan jumlah hewan kurban yang disembeli warga LDI Kota Salat 3 mengalami peningkatan meski direntah wabah PMK. Pada tahun ini, DPD LDI total keseluruhan penyembelian kurban berjumlah sapi adalah 31 ekor dan kambing adalah 29 ekor. Atas kemurahan Allah, semuanya berjalan lancar tanpa sekurang satu apapun. Kami berharap untuk tahun-tahun yang akan depan, tahun-tahun yang akan datang, bisa lebih meningkat lagi. Edi Haryanto menambahkan, hewan kurban yang disembeli sudah dipastikan sehat dan tersertifikasi. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar masjid LDI sekota Salat 3 sebagai bentuk kepedulian sosial. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton!